Mahmudi, anggota DPRD Bangkalan Jawa Timur, bersikukuh mempertahankan hasil rapid test yang ia lakukan secara mandiri di Rumah Sakit Siloam, Surabaya. Rapid test tersebut menunjukkan bahwa dirinya negatif COVID-19. Ia pun merakukan hasil rapid test masal yang digelar oleh tim gugus tugas COVID-19 Bangkalan. Ia juga menolak diisolasi meski hasil rapid test masal tersebut positif. Kalau saya tadi malam itu rapid di Siloam, itu negatif, hari ini positif, tapi anehnya kemarin siang saya disini positif, tadi malam jam 10, saya negatif. Apakah pertanyaan ini kurang jelas? Apakah yang membedakan ini adalah perbedaan saya, ini tak kesehatan untuk dibuat negatif? Tidak. Ini saya mengutip pernyataan yang tercatur. Gitu kan? Ya sudah, biarlah teman-teman semua menilai, tim gugus juga semua menilai. Selain Mahmudi, tiga anggota Dewan dan sebelah staf kantor DPRD dinyatakan positif berdasarkan rapid test masal tersebut. Mereka selanjutnya menjalani uji swab PCR dan mengisolasi diri secara mandiri sambil menunggu hasil uji swab dari balik Bang Kemenkes. Sedangkan yang bersangkutan ini bersikukuh dan ingin membuktikan bahwa dirinya itu apa positif apa tidak. Artinya yang bersangkutan menuju rumah sakit swasta dan hasilnya negatif. Jadi menemui kotok versi, jadi kan untuk menemui jalan titik tengah atau kepastiannya, kita kan berharap untuk melakukan swab. Swab itu bisa memastikan bahwa seseorang terpapar virus itu positif atau tidaknya kan hasil swab. Ternyata untuk melakukan hasil swab itu tidak mau.